Hai hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, ini juga merupakan catur terbaru, yaitu US Championship 2021. Dan disini saya memilih permainan yang cukup menarik, teman-teman. Yaitu antara Super Grandmaster Waisley Soe menghadapi Super Grandmaster Dario Swartz. Dan ini berlangsung pada babak atau ronde kedua. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan disini Waisley Soe putih memulangkan dengan peon ke-4. Dibalas peon ke-5 pertahanan Sicilia, kuda ke-F3, dan peon ke-D6. Disini Waisley Soe langsung memilih gajah ke-5 skak, variasi Moskow. Gajah menutup, gajah memukul gajah skak, menteri memukul kembali, dan peon ke-C4. Disini hitam merespon dengan kuda ke-F6 mengancam peon pusat, sehingga kuda ke-C3 melindungi peon pusat. Kuda ke-C6, dan peon ke-D4 menawarkan pertukaran peon. Menteri ke-C4, disini kita lihat teman-teman, mengancam peon ke-F6 juga mengancam 2x peon pusat. Disini D5 dilanjutkan, mengancam kuda. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Kuda ke-D4, opsi terbaik. Apabila teman-teman, bagi anda yang mungkin juga pemula, yaitu menteri memukul peon ini langsung. Jelas ini berlundar, karena apa? Benteng ke-C1 mengancam menteri, karena benteng disupport kuda. Menteri ke-C3, maka peon memukul kuda jelas, satu perwira unggul permainan. Oke teman-teman, sehingga di dalam posisi ini, kuda ke-D4. Dilanjutkan permainan dengan kuda memukul kuda. Menteri memukul menteri terlebih dahulu dengan tempo skak, kuda memukul kembali, lalu peon memukul kuda. Disini juga mengancam peon pusat kita lihat, sehingga peon ke-F3 memperkuat peon pusat. Dan kita lihat teman-teman, struktur peon dari putih. Disini pada permainan sebelumnya pernah dimainkan dengan kuda mundur ke-D7. Tapi kita memilih dengan benteng ke-C8, mengancam peon, dan ini adalah langkah novelty. Sehingga setelah langkah ke-11 ini, kita memiliki partai yang baru. Bagaimana Wesley Soe menanggapi hal ini? Dan ia merespon dengan peon ke-B3 melindungi peon pusat, sehingga kita lihat struktur bangunan ini teman-teman. Kita melanjutkan dengan E5, dan peon ke-G4. Mulai mengetik, gajah ke-I7 mempersiapkan rokade ke depan, raja ke-I2. Kita lihat, melindungi peon ke depan juga mungkin. Mengaktifkan gajah, mengaktifkan kuda, menghubungkan benteng ke depan, mulai menekan. Dilanjutkan H5 saat ini menawarkan peon, dan G5 tidak menerima juga mengancam kuda. Kuda ke-D7, dan gajah ke-D2 saat ini. Rokade, dan kuda ke-F2. Lihat teman-teman, menghubungkan benteng satu sama lain juga mengaktifkan kuda ke depan ke peta yang lebih aktif. Di sini kita memainkan dengan peon ke-A6, yaitu mempersiapkan juga peon ke depan, G5. Namun komputer menunjukkan, ini langkah meragukan. Sebelumnya teman-teman, untuk tetap stabil, langkah terbaik di posisi ini adalah F5 ditunjukkan. Karena apabila N pasang tentunya, maka benteng memukul kembali. Kita lihat, dapat bermanufur ke depan. Benteng satu lagi menumpuk benteng mengancam pion. Kuda ke-D3, dan benteng ke-F8, dan benteng ke-F1, dan ini pun masih sebanding. Namun rupanya kita akan melihat bedanya, kita kembali ke partai selin yang inilah. Dalam skala gram master, kalah tempo saja akan terlihat signifikan. Di sini A6, maka dilanjutkan kuda ke-D3, F5 saat ini, N pasang, di sini pion memukul kembali. Bagaimana bang, jika benteng memukul kembali, maka akan dilanjutkan dengan A4 saat ini teman-teman. Inilah pentingnya tempo, dan kuda ini cukup kuat, karena apa kuda ini tidak dapat membantu ke depan. Di sini benteng ke-F8, maka benteng ke-F1. Lihat teman-teman, di sini komputer menunjukkan putih lebih baik. Namun kita akan melihat bedanya, kita kembali, di mana di dalam posisi ini dilanjutkan pion memukul pion. Tidak lagi benteng teman-teman, dan ini membuka file G, sehingga dilanjutkan benteng melakukan skak. Rajak H7, dan benteng ke-G3 menumpuk benteng ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini H4, dengan sederhana mengancam benteng, dan komputer menunjukkan ini langkah blunder. Sebelumnya teman-teman, di dalam posisi ini bawa benteng ke-G8 mengambil alih file G, salah satu opsi yang disarankan. Benteng ke-G1, maka pertukaran benteng. Di sini apabila benteng memukul kembali, pion ini akan terisolasi, sehingga pion memukul kembali, dan ini pun masih cukup sebanding. Namun rupanya teman-teman, di dalam posisi ini, dimainkan H4 mengancam benteng, maka simpel benteng ke-G4 mengancam pion ke depan. Sehingga F5 mengancam benteng juga membuka gajah melindungi pion, maka pion memukul pion, benteng memukul kembali, benteng ke-G1. Dimana melakukan skak ke depan waktu yang sama mengancam gajah, untuk itulah benteng ke-G8. Tetapi secara sederhana, saya berpikir, atau kita mungkin berpikir dengan, kenapa tidak gajah ke-F6 mencoba juga menghindari treat ke depan juga mengontrol petak benteng G7. Jika hal ini terjadi, maka akan dibalas dengan kuda ke-F2, dimana bermanufur ke depan mengancam gajah. Kuda ke-C5 saat ini, maka B4 mengancam kuda. Kuda wajib kembali, maka kuda ke-4. Memang pion ini menjadi lemah, apabila benteng memukul pion ini, maka benteng ke-G6 terlebih dahulu. Lihat, teman-teman, ancaman skakmat karena disupport oleh gajah. Sehingga gajah ke-G5 kita ambil, maka benteng memukul pion, teman-teman, mengancam kuda. Karena apa? Apabila langsung ke depan melakukan atau memukul gajah dengan kuda, maka raja memukul benteng sebelumnya. Sehingga benteng terlebih dahulu memukul pion dengan timpung mengancam kuda. Gajah memukul gajah, maka benteng memukul kuda skak, raja ke-8, dan raja memukul gajah. Jelas, disini putih unggul 1 perwira. Oke, teman-teman, dan kita kembali. Untuk itulah, kita masih mencoba dengan benteng ke-8 melindungi gajah ke depan. Maka kuda ke-F2 saat ini bermaneuver. Kuda ke-F6 disini mengancam benteng juga mengontrol petak benteng E4. Disini benteng ke-G7 skak. Mungkin juga ada yang berpikir mengapa tidak memukul pion skak. Maka benteng menutup, benteng memukul benteng, kuda memukul kembali. Ini juga memang salah satu opsi yang bisa dilakukan di mana unggul 1 pion ke depan yang cukup penting sedangkan pion hitam bertumpuk disini. Namun di dalam posisi ini masih dipilih Wesley So tentunya opsi terbaik dengan benteng ke-G7 skak. Maka raja ke-8 benteng ke-F7. Lihat teman-teman. Di mana langsung mengepin kuda tidak bisa bergerak. Benteng ke-H5 saat ini mencoba bermaneuver ke depan mengancam atau menukarkan benteng. Disini benteng ke-G6. Dua kali mengancam kuda sehingga kuda ke-G8 dan kuda ke-G4 saat ini. Mengancam juga dua kali pion. Benteng ke-8 men-support pion. Maka gajah ke-G5 saat ini. Apa yang harus dilakukan disini benteng ke-H7 teman-teman. Apabila di dalam posisi ini gajah memukul gajah. Maka akan dilanjutkan kuda simple memukul gajah. Dan kita lihat dapat bermaneuver ke depan. Petak-petak semuanya dikontrol. Sedangkan perwira hitam cukup stuck. Sehingga di dalam posisi ini masih dicoba dengan benteng ke-H7. Maka coba kawan-kawan anda posput ini. Temukan opsi terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng memukul gajah. Dan ini yang dilakukan. Dan hitam benteng memukul benteng. Saya akan menunjukkan kepada anda. Apabila kuda mau menerima maka jelas gajah ke-F6 skak. Benteng wajib menutup maka benteng memukul benteng. Jelas disini juga ke depan ada U-Bin skak. Oke teman-teman. Di dalam posisi ini masih dilanjutkan dengan benteng memukul benteng. Disini tidak langsung memukul benteng. Tetapi gajah memukul pion. Dan setelah langkah ini. Hitam menyerah. Karena apa benteng juga akan hilang ke depan. Apabila dilanjutkan benteng kita ambil ke-E8. Maka gajah memukul benteng. Benteng memukul gajah. Benteng memukul pion. Pertukaran dan kuda memukul kembali. Kita lihat disini mengancam pion ke depan. Pion-pion ini akan promosi. Dan raja lebih dekat untuk menggerukuti pion ini. Raja hitam cukup jauh. Jelas disini putih signifikan lebih baik. Bagaimana teman-teman? Permanen cukup menarik pada US Championship 2021. Dan semoga menjadi inspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa di akhir permainan kita masuk ke sisi pajel. Tentunya sebelum kita masuk ke pajel selanjutnya. Kita akan membahas pajel sebelumnya. Dan benar kita sudah juga mengepin jawabannya. Yaitu dengan benteng ke-E1 skak. Ini jawabannya ya. Satu-satunya raja berpindah ke C2 tentunya. Benteng ke-C1 skak. Raja memukul kuda. Benteng ke-C3 skak. Oke. Demikian solusinya. Dan kita masuk ke pajel selanjutnya. Dan berikut teman-teman pajelnya. Temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Oke. Putih melangkah dan menang. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar. Dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar. Sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pencinta catur. Baiklah kawan-kawan. Demikianlah permainan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini. Mari kita support jalan dengan cara like, subscribe, dan share. Bila ada sarang ke depan. Jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam catur talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. I don't wanna waste what's left.